Aktris Angel Lelga tengah merenovasi rumahnya karena trauma dengan kejadian pendobrakan yang dilakukan oleh mantan suaminya Vicky Prasetyo. Yis Dahlia datang sebagai tamu ke rumah Angel Lelga dalam kanal Youtube Trans 7 Official yang diunggah pada Selasa, tanggal 20 April 2021. Saat mengajak Yis Dahlia jalan-jalan, mereka pun melihat beberapa bagian rumah. Yis Dahlia pun menanyakan soal kejadian aneh di rumah Angel Lelga. Pedangdut ini pun menanyakan soal ketakutan Angel Lelga selama berada di rumahnya itu. Aku tuh orangnya hampir gak percaya. Karena aku gak percaya, jadi gak ngerasa takut gitu, ujar Angel Lelga dikutip Tribun News, Rabu, tanggal 21 April 2021. Yis Dahlia sontak menanyakan hal ganjal yang telah terjadi pada Angel Lelga di rumahnya itu. Ada kejadian pendobrakan, ada kejadian lu mau nanam bunga ada telur, lu muntah ada kain kafan segala. Apa yang lu pikir? Tanya Yis Dahlia. Angel Lelga pun menceritakan bagaimana dirinya mengalami muntah kain kafan. Hal ini membuatnya bingung saat muntah berisi kain kafan. Pas lagi puasa itu pas puasa, senin kamus gitu. Kirain aku ma asam lambung, tiba-tiba lagi makan terus makanan aku keluar. Pas lagi dibersihin sama mba aku juga lagi bersihin, kirain makanan. Tiba-tiba kok jadi kain. Ujar Angel Lelga. Sontak penyanyi dangdut Iis Dahlia mempertanyakan hal itu. Menurutnya Angel adalah orang yang taat beribadah dalam agamnya. Loh kan agamanya juga bagus ya, tapi kenapa masih ada yang ngirim gitu ya? Tanya Yis Dahlia heran. Ya mungkin kita lagi lemah, atau apa? Timpal Angel Lelga. Saat ditanya lebih jauh terkait pendobrakan yang dilakukan mantan suaminya, Angel mengungkapkan pernah merasakan dendam, namun ia telah memaafkannya. Awal-awal ia, kayak du aku marah banget kesel banget, tapi aku menyimpan semuanya ketika difonis pihak sana bersalah ya aku dengan berjalannya waktu sudah bisa menerima ucapnya. Angel Lelga juga mengungkapkan jika dirinya sempat kepikiran ingin memberikan rumah pribadinya kepada mantan suaminya, Vicky Prasetyo. Kejadian itu terjadi saat hubungan mereka tengah harmonis dan menjalin asmara bersama. Ini kebodohan saya, tadinya mau saya serahkan buat mereka, Vicky, dengan sebodoh itu, katanya. Hal itu untungnya belum sempat terjadi, lantas dirinya ingin merenovasi rumahnya itu dan ingin memendam pengalaman buruknya tersebut. Makanya akhirnya semuanya itu saya ambil kembali dan ingin direnof, ungkapnya. Saya tiba-tiba sadar kembali. Bodoh ya, pokoknya ya udahlah kebodohan terjadi pada diri saya, ibunya.